Halo semuanya kembali lagi bersama dengan aku di channel Smajur210 dan hari ini kita bakal ngelanjutin lagi skyblock di hypixelnya aja ya dan disini aku ditemani sama Kevin lagi ya oke jadi sekarang ini kita bakal coba buat ngelanjutin skyblock hypixelnya dan kemarin itu kita udah ngebikin ini nih apa ini namanya eh Iceland pon Iceland ini dan disini ada pemancingnya dan Oh dia tersenyum dan setiap apakah udah penuh belum penuh ternyata masih belum penuh coy Yaudah itu aku biarin aja disitu ya kemarin takut kemarin kita udah ngebikin ini ini pon Iceland yang beautiful dan disini masih belum aku wancurin masih belum aku wancurin dong Nah kemarin juga kita udah ngebikin ini eh magma cream magma cream magma slime atau apa ya namanya pokoknya yang magma itu tuh nih kita udah ngebikin magma minion Nah kita udah ngebikin ini magma minion dan ini ya dan rencananya itu hari ini aku pengen coba ngebikin armor magma ini tapi berhubung disini armor magma nya masih belum terunlock ini nih masih membutuhkan 25.000 magma cream joy dan aku masih mengumpulkan 2500 berarti masih ya jadi disini masih kurang banyak banget nih aku masih kekurangan berapa nih berarti 2200 eh 22500 berarti ya ya masih kurang banyak banget joy ya ya udahlah ini mungkin buat kedepannya next episode mungkin ya kita bakal ngebikin ini Oke lah jadi disini aku juga udah ngebikin sword baru disini joy golem sword dengan diamet 80 dan ada item ability nya tuh ada skillnya ngebikin kalau kita klik kanan dia bakal ngeluarin kayak gini deh bentar apa kalau coba di sini dan klik kanan eh eh di kanan dia bakal ngeluarin wu gila ngeluarin kayak skill gitu skillnya apa sih kayak ngehantam blok gitu ya kayak itulah ya mungkin sekarang ini kita bakal coba bikin sebuah farm yang mungkin bakal berguna buat keuangan kuya he ya mungkin kita bisa bikin farm terus ya farmnya nanti kita bisa jual-jual hasil farmnya itu cuy dan kita bisa mendapatkan duit dari sana cuy jadi kita bakal bikin farm aja kalau gitu ya karena aku udah bosen mining-mining disini coy nah jadi disini aku pengen mencoba disini mencoba-coba farm-farm yang ya harganya lumayan mahal gitu cuy kita coba-coba aja dulu yang mahal itu yang mana kira-kira gitu kan kita bakal ngetes berapa duit yang bakal kita dapetin kalau kita ngejual hasil dari farm-farm ini coy sugarcane melon potato carrot feed Nah kita bakal beli semuanya dan kita bakal coba lihat kalau potato satunya dijual di berapa terus melon satu dijual berapa terus sugarcane 1 pampin 1 wheat 1 sama carrot 1 nah kita bakal coba lihat yang mana yang paling mahal coy yang pertama potato itu satunya dihargai dengan satu koin terus melon satu koin juga sugarcane itu dua koin yang lumayan tapi untuk membuat farmnya membutuhkan tempat yang gede coy pumpkin uh 4 koin eh lumayan cuy terus kalau wheat itu satu koin with satu koin oke terus kalau carrot satu koin juga cuy mungkin untuk masalah harga masih menang pumpkin tapi untuk masalah drop dropnya yang lebih banyak itu carrot sama potato cuy tapi kalau aku mau ngejual full inventory itu mungkin bakal lebih cepat kalau aku ngejual pumpkin daripada yang lain mungkin aku bakal coba buat ngejual pumpkin aja kalau gitu dah kita bakal coba buat ngejual pumpkin aja ini kita jual-jual lagi aja nih Oke sekarang sekarang kita bakal coba beli bahan-bahannya disini buat ngepikin farmnya ini kita bakal beli di builder jadi disini kita bakal beli di builder ini stone Harganya 16 ya aku males cari-cari cuy kita bakal beli aja beli aja di sini dah 128 Oke nggak papa nggak papa beli yang banyak-banyak 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 sekalian nih udah beli tetang Oke udah beli tetap mantep ini aku bakal taruh stonnya disini waduh banyak banget dan disini aku juga udah ngebeli ini nih pumpkin seed yang banyak banget ini buat aku tanem tanem nantinya he nah oke jadi disini aku juga pengen 6 ekon 6 sih naruh minion pumpkin disini kita bakal coba cari minum pamit oh ini nih pumpkin minion kita bakal coba buat taruh disini biar bisa nambah nganuan nganuan apa sih biar ada yang otomatis gitu coy nah kita bakal terus nih biar ada yang otomatis gitu nah jadi disini biarin itu disana nanti nanti mungkin aku bakal tambahin ini an apa sih namanya ini nih budget doper biar kalau inventory similinya penuh bakal kejual otomatis coy ya seperti itulah ya oke jadi kita bakal coba buat ngebikin di sebelah emm storage rumah aja kita kali ya ini pin sini pin ya weh salah-salah sama aku ngeluarin skill kita bakal minum sampai ya yang banyak Pak 30 menit Oke jadi sekarang ini kita Oh ini apa sih ini musti dihancurin nih ini nggak penting bentar nancurin 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 nah sip nancurin Oke jadi aku pengen coba bikin di sebelah sini jadi untuk jalanannya ini kayak gini bentar ya untuk sementara lah kayak gini nah si Kevin bakal naruh detetnya disini cuy aku bakal naruh iniannya bagian plate platformnya biar iya cepet gitu cuy wah kenapa sampai sini ya tak apa-apa tidak apa-apa kita bikin yang gede sekalian cuy seperti ini lalu kita dia akan bikin yang disini kita bakal bikin yang disini kuncinya keren uh Terima kasih telah menonton 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 pokoknya udah jadi nih nah udah tier kedua nih dan dia bisa nampung 3 stack biar gak boros magical mushroom yaitu nanti nanti itu nanti di off-camera aja ini dia jadi kayak gini ya dan mungkin cukup sampai disini aja untuk episode hari ini ini udah jadi kayak gini dan ini bakal jadi penghasilan baru cuci mungkin cukup sampai disini aja dulu untuk episode hari ini kita main high pixelnya ya makasih kalian yang udah mau nonton sampai jumpa di next video see you next time and bye bye